Dustin Poirier dan Michael Chandler memenuhi janji mereka tentang pertempuran brutal di UFC 281 tadi malam di New York, dengan Poirier meraih kemenangan penyerahan putaran ketiga. Chandler tampaknya berada di atas angin dalam pertukaran pembukaan. Setelah dagunya diuji beberapa kali oleh Poirier di kaki sebelum, mendaratkan kombinasi yang membuatnya melakukan takedown besar yang membuatnya memberikan kerusakan lebih lanjut pada penduduk asli Louisiana, yang akhirnya adalah bisa bangkit kembali dan mendapatkan kembali dirinya sendiri. Setelah diguncang dirinya sendiri, Poirier mendaratkan pukulan kanan keras yang menjatuhkan Chandler dan berusaha menyelesaikan pertarungan dalam bait pertama. Entah bagaimana, mantan juara belator berhasil mencapai bel meskipun ada banyak pukulan dari saingannya dengan penggemar berdiri untuk duo tersebut. Chandler tampaknya memulihkan posisinya di ronde kedua dan, pada kenyataannya, menjadi agresor di bursa pertama sebelum melakukan takedown lagi. Saat berada di lapangan, Poirier mempersulit lawannya untuk melepaskan diri dan bahkan melakukan penyerahan dari punggungnya. Tetapi pada akhirnya pegulat itu bisa mendapatkan kembali kendali. Darah mengalir dari kedua pria saat mereka bergulat untuk mendapatkan posisi. Dengan Chandler mendapatkan kesempatan untuk memamerkan kredensial gulat divisi INCAA-nya. Dan dia mendorong untuk menyelesaikan dengan ground and pound yang hampir meyakinkan wasit untuk menghentikan pertarungan sebelum pertukaran verbal singkat dengan Chandler. Poirier berhasil bertahan dari serangan brutal babak kedua untuk mencapai babak ketiga dan terakhir. Para penggemar dan pakar telah menuntut agar pertarungan tersebut dibuat dalam lima ronde menjelang kontes. Dan pasangan ini menunjukkan alasannya saat mereka terus bertarung hingga ronde ketiga. Chandler membuka yang lebih baik di babak final dan berhasil menjatuhkan Poirier dengan apa yang hampir merupakan selam takedon besar-besaran. Tapi Poirier membalikan keadaan dan berhasil melakukan submission untuk kembali ke kolom kemenangan melalui rear naked choke. Terima kasih telah menonton!